Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kabar Indra Giri Hilir, kita masuk ke informasi selanjutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, Haji Zajaripudin, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gimilang pada Sabtu 30 Maret 2019 di salah satu hotel yang ada di Bekan Barat. Terima kasih telah menonton! Ketua Badan Pengawas PDBPR Gemilang Rudian Sah, Anggota Badan Pengawas PDBPR Gemilang Sofian Sulaiman, Direktur Utama PDBPR Gemilang Nurna Indra Evalita, Direktur PDBPR Gemilang Samsudin dan sejumlah jajaran Staf Bagian Perekonomian Kretariat Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir. Sekda Indra Giri Hilir, Haji Zajaripudin menyampaikan bahwa RUPS pada umumnya mengagendakan evaluasi terhadap keuangan dan kinerja pimpinan perusahaan. Besar kemungkinan, RUPS kali ini akan lebih menitikberatkan kepada evaluasi PDBPR Gemilang serta masukan untuk berinovasi dalam bisnis plan di tahun 2019. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir diantaranya adalah aspek pelayanan, aspek operasional, aspek keuangan dan piutang usaha. Setelah RUPS tersebut dilakukan, PDBPR Gemilang diharapkan dapat berinovasi dalam bisnis plan untuk beberapa waktu ke depan. Kami baru saja menyelesaikan rapat umum pemegang saham PDBPR Gemilang. Alhamdulillah tahun buku 2018 BPR Gemilang mendapat keuntungan dan memang hasil audit independen pun kategorinya sehat dan wajar. Jadi memang BPR ini walaupun kecil tapi sehat dan mendapat keuntungan. Dari hasil ini tentunya sebagai pemegang saham kita dapat bagian juga 50% dari dividen yang sudah dihasilkan ini menjadi bagian dari pemegang saham. Sisanya tentu sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan menjadi bagian masing-masing. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir mengharapkan PDBPR Gemilang dapat meningkatkan pelayanan sehingga terciptanya kepuasan konsumen serta dapat mensejahterakan seluruh pegawainya. Dari Pekanbaru, Popi Andriko dan Saitu Srianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.